Intro Insiden kebakaran terjadi di Jalan Keramat 2, Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Api melahap sebuah kios warung kopi dan mie ayam yang berada di pinggir jalan raya tersebut. Pihak suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat, Jakarta Pusat, Sektor Senen menerima laporan kebakaran sekitar pukul 8.45 WIB. Para petugas Gulkarmat tiba sekitar 5 menit kemudian untuk memadamkan api. Sebanyak 13 unit serta 65 personel diluncurkan menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Operasi penanggulangan api mulai berlangsung pukul 9.01 WIB. Kebakaran ini diduga berasal dari selang kompor gas yang terbakar. Berdasarkan laporan yang terima, seorang pegawai berusia 29 tahun mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Adapun, luas area terbakar pada bangunan umum perdagangan tersebut mencapai 152 meter persegi yang terdiri dari dua lantai. Area workup yang terbakar seluas 32 meter persegi dan bangunan lantai dua seluas 120 meter persegi. Petugas melaksir kerugian akibat kebakaran ini setidaknya mencapai Rp380 juta. Sementara itu, akibat kebakaran ini, situasi jalan dan lalu lintas di jalan keramat raya sempat tersendat karena proses pemadaman api. Sejumlah petugas PPSU maupun dinas perhubungan dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di dekat lokasi kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!